Jadi seseorang itu walaupun diberikan seribu kali seribu, satu juta, ditambah dengan ruh dia sendiri Kemudian alfu-alfu umur ila umrihi Jadi satu juta, kalau umur dia tujuh puluh, tambah satu juta Dia tidak akan mampu untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana mestinya Kenapa? Karena Allah Maha Agum, dia tidak akan mampu karena yang diberikan semua Allah kepadanya, tidak bisa bayar semuanya Jangankan kita, malaikat yang diciptakan ruku, ada yang diciptakan sujud, ada yang diciptakan untuk bertasbih Ketika datang kiamat, dia mengatakan Kiamat Sejak dia diciptakan sampai kiamat, kita tidak tahu puluhan miliar tahun Dia mengatakan, ya Allah, kami tidak sujud, tidak menyembahku sebagaimana mestinya Coba, apalagi manusia Olehnya itu, dengan waktu yang kecil, yang sempit, yang sedikit ini Bagaimana kita maksimalkan untuk Mendapatkan cinta Allah Mendapatkan riluanya Muncul dari hati juga yang paling dalam Yang Allah tahu Perbuatan ini ria karena Allah Atau karena manusia Malaikat tidak tahu Malaikat hanya mencatat saja Dan bisa-bisa ketika Anggapan malaikat ini orang-orang soleh Nyatanya amal yang tidak diserima Karena yang dia lakukan bukan karena Allah SWT Bahkan ada amal yang kecil, simpel, sederhana Tapi karena Allah Itu melewati pahala haji, pahala ibadah, dan sekian banyak Jadi bukan dari kecilnya amal itu Dan besarnya rupiahnya Atau apapun yang diberikan Tapi dari hati yang dalam keikhlasan tadi Saya akan ceritakan Jadi ada cerita Jadi yang namanya orang miskin dan kaya Sejak zaman dulu sampai kiamat pasti ada Bayangkan kalau semuanya kaya Pusing gak kita? Pusing, masalah Terus siapa yang mau kerja? Semuanya miliader Yang punya uang bingung Terus siapa mau bangun rumah siapa? Semuanya miskin, masalah juga Semua gak punya uang Hanya kerjanya senyum sana-sini Apalagi kalau bendahara Bendahara harus ada uangnya Kalau hanya senyuman-senyuman Berangkasnya gak ada Jadi ketika ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang tinggi Ada yang pendek Ada yang warnanya begini Bismillahirrahmanirrahim Ini ungkapan Kalau bukan karena perbedaan Selera Itu barang-barang gak ada yang laku di pasar Tapi perbedaan selera Ada yang suka warna ini Laku semuanya Jadi selera yang berbeda itu Restoran laku Bayangkan kalau seleranya satu Restoran satu aja di kota Gak ada yang lain Maunya Apa nasi apa itu yang suka Nasi uduk semuanya Setiap hari pagi, siang malam Uduk, uduk, uduk terus Itu bayangkan Nasinya juga pusing Jangankan orangnya Itu nasi juga bingung Semua masa uduk semua Ada yang suka nasi kunding Nasi uduk Nasi ini Nasi apa gak Atau macam-macam Itu selera Jadi selera yang berbeda Suatu saat ada seorang soleh Tahu dia agama Miskin dia Sampai sudah gak ada apa-apa lagi di rumah Kecuali tinggal rumah doang Terakhir dia mau jual rumahnya Untuk ngasih makan anak-anaknya Dan rumahnya bukan rumah mewah Bayangkan sudah gak punya ayah Rumah sederhana Ketemu dengan seseorang di masjid Bicara-bicara Udah jangan deh Ini anak kasih roti Dikasih madu tengahnya Udah bawa pulang buat anak kamu Yang penting bisa makan Jangan jual rumah Di daerah itu Yang namanya bawa roti Gak pake dibungkus Jadi ketika lewat Ada orang miskin yang lain Diliat juga Diliat Dia ingat anak-anak yang miskin Tapi ini kelihatannya lebih miskin juga Yatim lagi dengan ibunya Dilirik lagi roti itu Gak bisa ditutup-tutup Yaudah dikasihkan Pulang ke rumah Anak-anak pada tanya Mana makan pak Ya udah gak ada lagi Akhirnya dia keluar lagi Keluar lagi Kemana begitu ke pasar Jumpa dengan yang ngasih roti tadi Saya gak tau ceritanya bagaimana Tapi kok muter-muter ke situ terus Cerita ini diceritakan oleh Syah Hasan Dadu Dalam beberapa ungkapannya Terus orang tadi mengatakan Loh kamu kan di rumah kamu Kan datang barang-barang tadi banyak Ada kafilah onta menurunkan Beras kandung Bahkan uang Rupanya ketika dia berangkat itu Memang bener ada kafilah yang datang Menurunkan Semua yang dia butuhkan itu ada semua Sahib yang di rumah menanyakan Ini apa? Ini adalah Bapak kamu dulu Memberikan pinjaman buat kita Khordul Hasan 30 tahun yang lalu Uang tadi kita puter-puter-puter Dan banyak keuntungannya Ini pinjamannya kami berikan Dan ini hadiah dari kami Nah masalah hukumnya Ini sebelum saya ceritakan Antum kalau minjemin orang uang Kemudian mengatakan Bayar setiap bulan sekian Itu yang namanya ribah Tapi kalau meminjamkan uang orang Satu juta, dua juta Setelah itu dia bisnis Dia untung Kemudian dia memberikan hadiah Yang tidak ada syarat Itu dibolehkan Asal dengan ada syarat Jadi setelah 30 tahun itu Ketika dia melihat Harta banyak semua Malah nangis dia Bukan terus Malah nangis dia Kenapa? Saya khawatir Jangan-jangan ini adalah Hasanat yang Allah dahulukan Di dunia Nanti setiap akhirat Dia tidak dapat apa-apa lagi Bukan senang Malah takut coba Mungkin kalau sebagian orang Setelah didatangkan Eh Diingat-ingat Mungkin masih ada lagi Yang belum dibayar Sudah dapat begitu banyak Masih minta tambahan lagi Dia malah takut Jangan-jangan ini adalah kebaikan Hasanat dia Yang nanti di akhirat Malamnya dia mimpi Ditimbang-timbang kebaikan dia Ditimbang Kesalahan dia Kebaikan Berimbang Artinya Malaikat pun Ketika menimbang kebaikan Dan adakah Malaikat mencatat Keburukan dia Kebaikan Mencatat keburukan Mereka saling tanya Masih ada Wah keburukannya Sudah tidak ada lagi Sudah segini Kok kebaikan begini Oh masih ada tambahan Kebaikan Sahibul khufzatain Roti tadi Ketika ditimbang Langsung naik ke atas Jadi roti tadi Yang diberikan dengan ikhlas Melebihi amal qiyamul leil Melebihi haji Melebihi ini Melebihi ini Walah tas tasir hasanatan Jangan nyepilihkan yang kecil Semua kita ini punya peluang Jangan berfikir Nanti nunggu kaya raya Baru berinfak Sabah qadirhamun Miatta alaf dirham Seribu rupiah itu bisa Menyelip ratusan ribu rupiah Sebab di seribu rupiah Diinfakan oleh seseorang Hanya punya uang dua ribu Berarti lima puluh persen Hartanya diinfakan Di jalan Allah Sedangkan yang ratusan ribu itu Dia punya uang miliaran Olehnya itu yang seribu tadi Bisa menyelip yang seratus ribu Apalagi kalau diberikan Dengan keikhlasan Jadi semua ini punya peluang Untuk beramal soleh Bahkan dengan zikir pun Itu sedekah Dengan tasbih Dengan takfir Semua sedekah Semua amal soleh Bahkan menghilangkan kulit pisang Apa saja di jalanan Juga pahala semuanya Begitu indahnya agama ini Kita banyak tahu Tapi tidak mengamalkannya Mudah-mudahan bukan Yang ada di tempat ini Insya Allah kita tahu Dan kita akan amalkan Bismillah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya